Nama Ida Dayak tengah menjadi buah bibir, berkat kemampuannya melakukan pengobatan tradisional. Banyak pasien keseleo, patah tulang hingga sulit berbicara bisa disembuhkan. Keahlian Ida Dayak sampai menarik perhatian mantan Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Purnawirawan A.M. Hendro Priyono. Hendro mengaku kakinya sembuh usai diurut oleh Ida Dayak. Wanita bernama asli Ida Andriani itu juga diundang ke Markas Kostra Cilodong Depo untuk melakukan pengobatan gratis ke warga. Di tengah semakin terkenalnya Ida Dayak, kini bermuculan berbagai informasi yang perlu dikonfirmasi kebenarannya. Salah satunya mengenai kesaktian Ida Dayak dapat menyembuhkan komedian Tukul Arwana. Melalui akun resminya, petualangan Ibu Dayak, Ida mengatakan, dirinya tidak kenal dan belum pernah mengobati Tukul. Ida mengaku tidak ingin mengambil pusing dengan adanya informasi tidak benar. yang terpenting kata Ida, dirinya dapat terus membantu orang lain dengan kemampuan yang dimilikinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!